Intro Kecelakaan maut di Tolteran, Sumatera, 4 orang tewas dalam kejadian tersebut Kepolisian ungkap sejumlah penyebab peristiwa Pelantikan Presiden, 300 personil TNI dan Polri disiagakan Untuk menjaga jalur pelabuhan Bakau, Nilapu, Selatan Terdesak biaya pengobatan mertua seorang pria diamankan polisi Karena menjadi kurir 460 butir pil ekstasi Intro Tabik pun Selamat pagi sodara Kompas Lampung hari ini hadir dengan beragam sorotan penting dan menarik dari Lampung Selain informasi pilihan tadi, Kompas Lampung juga akan menghadirkan sorotan lain di antaranya Dan Sus 88 kembali menggelada sebuah indekos yang disewa terduga teroris Di Gang Wawai Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung Dari penggeladaan tersebut, petugas menemukan bungkus bubuk berwarna kuning Yang diduga merupakan bahan peledak Bersama saya Sinti Tania, inilah Kompas Lampung Terus lengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya Sorotan pertama di Kompas Lampung hari ini sodara 4 orang tewas dalam kecelakaan di Tol Trans Sumatra Ruas Bakahuni Terbanggi Besar di Lampung Selatan Lampung Keluarga korban pingsan saat hendak membawa jenazah ke rumah duka Di Belungun Ratu, Sungkai, Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung Keluarga tak kuasa menahan tangi saat hendak membawa 4 jenazah Usai di otopsi di rumah sakit Bayangkara, Polda, Lampung Keempat korban tewas terdiri dari suami istri, satu anak, dan keponakan Sementara dua anak korban yang lain berhasil selamat Walau mengalami luka berat bersama perumpang lain Dua korban selamat masih dirawat intensif di rumah sakit Mardi, Waluyo, Kota Metro Saya dapat informasinya tadi pagi ada orang datang Masih tahu, terus orang buka Facebook Memang ada mobil itu mereka semua isinya? Iya, terus ada satu yang pemakannya itu bawaan dari Kota Bumi Korban meninggal dunia setelah mobil yang mereka tumpangi menabrak truk Dan terbakar di kilometer 96 Tol Trans Sumatra Saat kejadian korban dalam perjalanan pulang dari Kota Bumi Lampu Utara menuju Bandar Lampung Kapolres Lampu Sulatan AKBP Muhammad Syarhan mengatakan Mobil sedan yang menabrak truk di jalur lambat Masih dilakukan proses penyelidikan untuk mengetahui kronologi peristiwa Kejadian di kilometer 84 di mana ini hasil pemeriksaan sementara Mobil sedan Honda ini menabrak posisi truk di jalur lambat Dan mengakibatkan kendaraan hanya terbakar Dan sampai saat ini sedang dilaksanakan proses penyelidikan Termasuk pengemudi dan juga penumpang yang terbakar di dalam mobil ini Ini pun lagi dalam proses identifikasi oleh Polres oleh kami Untuk menentukan identitas daripada si penumpang di mobil ini Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran Sementara sopia truk yang terlibat tabrakan telah diamankan Dan dalam pemeriksaan Polres setempat Masih terkait kecelakaan di tol sodara Suasana haru menyelimuti keluarga korban kecelakaan maut Di ruas tol terbanggi besar Bakahuni di kilometer 96 tol Trans Sumatra Pada saat menyambut keluarga korban yang selamat Kecelakaan ini mengakibatkan 4 orang yang merupakan 1 keluarga meninggal dunia Setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit gemar di Waluyo, Kota Metro Dua anak korban selamat dari kecelakaan maut Yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia Tiba di rumah keluarga Kedua korban yang selamat itu bernama Prisilia Berusia 9 tahun Dan Fania yang berusia 2 tahun Mereka merupakan anak dari korban yang tewas dalam kecelakaan Sementara itu penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan Pihak kepolisian Kepala Direkturat Lalu Lintas Polda Lampung Kombespol Jiko mengatakan Dari hasil penyelidikan dugaan sementara Pengemudi mobil sedan yang berpenumpang 6 orang ini menabrak mobil truk fuso Bermuatan kelapa dan terbakar Selamat ini sudah dilakukan penyelidikan serta memakan berbukti Dan juga kita dalami dengan menggunakan THA Polda Untuk menganalisa penyebab kecelakaan terdalami penyebab kecelakaan loka tersebut Sementara korban sudah Dividifikasi Jadi satu keluarga Yang mana Orang tua, bapak dan ibunya Meninggal dunia Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakahuni Terbangki Besar Lagi-lagi menelan korban jiwa Empat orang yang merupakan satu keluarga ini Terdiri dari pasangan suami istri Hadi Prayitno Elisabeth Yoni Dua korban jiwa lainnya Yakni Michelle Dwi Surya Hadi Yang merupakan anak Dan Kristio Wati Keponakan korban Keempatnya dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Lampung Sedangkan dua lainnya mengalami luka Dan tengah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Mardi Waluyo Kota Metro Lampung Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung Saudara Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung Menggelar olah tempat kejadian perkara Kecelakaan maut yang menewaskan empat orang Di Ruas Tol Trans Sumatera Kilometer 96 Terbangki Besar, Bakahuni Pihak kepolis yang menegaskan Peristiwa ini murni kelalaian pengemudi Yang diduga mengantuk saat bergendara Di lokasi, polisi memeriksa bekas pengereman mobil Sebelum menabrak bagian belakang truk Dari hasil olah tempat kejadian perkara Polisi memastikan peristiwa kecelakaan maut Akibat kelalaian pengemudi yang diduga mengantuk saat bergendara Dengan kecepatan tinggi, sopir mobil hilang kendali Sehingga menabrak truk buso di depannya Hingga mengakibatkan minibus terbakar di lokasi kejadian Kasobdit Gakum Ditlantas Polda Lampung Kompol Agung Roy mengungkapkan Berdasarkan pemeriksaan sementara Selain dipicu karena kelalaian sopir Hal tersebut juga diakibatkan Masih minimnya fasilitas penerangan Serta kondisi jalan tol berkontur bergelombang Dugaan sementara yang dapat kita ambil dari penerangan sementara Bersaksi kita lihat juga dari infrasi perjalan Memang kurang lebih di sekitar 96-400 Sebelumnya ada tikungan Kemudian untuk penerangan juga memang kurang Kemudian dari sisi teleponnya sendiri Dugaan sementara mengalami kelelahan Untuk sopir truk sendiri Untuk sopir truk Saat ini sudah diamankan Di saat lantas Polda Lampung Selatan Kempat jenazah dipulangkan ke rumah orang tua korban Dan dimakamkan Kempat korban kecelakaan maut ini Dimakamkan di satu liang kubur Di kawasan desa Marungon Ratu Sungkai Tengah Lampung Utara Minggu siang Keluarga dan kerabat sangat kehilangan keluarga mereka Yang dikenal Ramah dan dekat dengan tetangga Akibatnya kejadian ini Empat orang tewas terbakar Di dalam mobil Dan dua orang lainnya Berusia 2 dan 9 tahun Mengalami luka Dan tengah dirawat Di rumah sakit umum Daerah Mar Di Waluyo Kota Metro Lampung Sementara sopir truk Telah diamankan Petugas kepolisian Untuk dimintai keterangan Terkait kejadian tersebut Roma Afriya Idam Kompas TV Lampung Saudara kami memiliki perkembangan terkini Bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan Berikut perakhiran cuaca menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung Jelang pelantikan Presiden 300 personil TNI dan Polri Disiagakan untuk menjaga jalur pelabuhan Bakau Di Lampung Selatan Informasinya usai jeda Tetaplah bersama kami di Kompas Lampung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.